Hai selamat bagi kawan di sini kita akan menjelaskan bagaimana rah untuk mengatasi iguana yang susah makan dan buang air besarnya tidak lancar yuk ikut terus omakewan tips-tips yang akan diberikan omakewan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya oke selamat menikmati inilah bakumi yang lagi nyapu membersihkan ini teman halo 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 ya oke ini ya ini sakit baby kurus banget ya kawan ini kurus banget karena dia perutnya agak keras karena mulai susah buang air besar terus habi-habi kulitnya milik lied ini juga agak purus juga bagaimana nanti kita pemakaian akan ngasih tips-tips untuk merawat iguana yang susah BAB iguana baby yang suka BAB yang pertama iguana yang susah makan kita jemur dulu dibagi hari kisaran sekitar 5-10 menit karena iguana sangat membutuhkan sinar matahari sebagai asupan vitamin D biar dia baby iguana merasa sehat dan karena asupan vitamin D nya dan yang kedua kita siapkan potongan mangga untuk mengatasi iguana yang susah makan dan susah BAB dan kita sediakan pisau untuk memotong-motong mangga kecil-kecil oke sekarang mangga sudah terpotong kecil-kecil dan yang ketiga kita kita suapkan ke iguana yang kondisinya malas makan bebel sendiri kan dia sangat lemah sekali oke mari kita kasih makan yuk kita suapkan dulu iguananya kenal juga langsung makannya iguana baby ini berkurang mungkin karena dia lemas mungkin agak sakit nggak bisa BAB kita suapkan mangga agak lama ya kita lebih sabar menyuapinya sampai dia sedikit membukakan mulut untuk lahapnya lihat ya sudah mulai mau makan lihat dia mulai makan sedikit demi sedikit nah lahap sekali lihat dan kenapa baby iguana ya kita kasih makan mangga karena mangga vitamin C nya sangat banyak sekali kawan dan itu vitamin C juga sangat penting bagi iguana untuk menjaga kekebalan tubuhnya kekebalan tubuhnya agar dia cepat sembuh dan si iguana baby ini cepat fit lagi oke dia pelan pelan makannya di samping kita kasih makan kita juga oles-oleskan mangga di bagian perutnya supaya baby iguana ini tidak dehidrasi kita oles-oleskan mangga di perutnya agar tidak mudah dehidrasi karena dia iguana juga sangat membutuhkan kelembapan dan ini bagus bagi baby iguana kita oles-oleskan mangga ini di oles-oleskan agar bab iguana kembali lancar kita oles-oleskan inilah cara alami untuk mengatasi iguana yang susah untuk BAB dan supaya kita nafsu makan baby iguana ini kembali lahap sekali kembali lahap lagi setelah ini kita nanti masukkan lagi baby iguana ke tandangnya kemudian ya kurus sekali karena sudah beberapa hari BAB-nya kakinya sangat susah makanya kakinya kelihatan kurus karena males makan ini dulu perutnya keras sekali karena susah untuk BAB setelah beberapa kali melakukan treatment pakai mangga kita mulai sedikit membaik makanya dari omak kewan melakukan treatment pakai mangga yuk kita kembalikan baby iguana ini ke tempatnya lagi atau ke kandangnya supaya dia merasa nyaman dan beristirahat untuk pemulihan kondisi badannya yang kurang sehat semoga nantinya baby iguana ini kembali sehat lagi dan semoga tips-tips yang diberikan al kami berikan ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman lain untuk perawatan baby iguana yang BAB nya susah susah makan dan semoga menjadi sehat lagi oke terima kasih kawan-kawan semua telah menyaksikan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe nya salam omak kewan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati